Bicara masalah tunda bayar tahun anggaran 2020 lalu yang terjadi di lingkung pemerintah Kabupaten Batanghari, kini akhirnya menuai sorotan dan perhatian serius dari Komisi 1 DPRD setempat. Bahkan pihak Dewan meminta pemerintah bertanggung jawab dan wajib membayar hak ribuan pegawai tersebut, baik ASN maupun PTT. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Batanghari Adison mengungkapkan, pemerintah daerah diminta memberikan keterangan yang jelas terhadap para ASN maupun PTT. Legislatif pengaku sejauh ini telah memanggil pihak pemerintah daerah setempat, seperti Badan Keuangan Daerah, Inspektorat serta instansi terkait lainnya, guna mempertanyakan masalah tunda bayar tersebut melalui hearing. Menurut Adison, dari hasil hearing beberapa waktu lalu, pemerintah beralasan. Masalah ini disebabkan karena kurang salur transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jambi, sehingga berimbas terhadap pencairan tunjangan sertifikasi guru, tambahan penghasilan pegawai atau TPP maupun honor ribuan PTT. Meski demikian Dewan Mendesak pemerintah segera mentuntaskan masalah ini, agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Kami Komisi 1 DPR Batanghari akan terus mengawal ini. Kita kawal terus sampai di mana sejauh mana proses daripada anggaran kita ini. Ya mungkin dalam minggu depan kami akan kembali ke pertanyakan kepada Bagauda, sejauh mana transfer dana yang ditransfer, apa sudah seutuhnya atau belum, atau berapa persen lagi yang belum diturunkan. Itu yang akan kita kawal terus.